Tulisannya akan menjadi Mandarin semua Kalau bahasa Inggris Tulisannya juga bisa menjadi bahasa Inggris ya Ini banyak sekali sahabat bahasanya ya Silahkan dipilih sahabat ya 5 fitur baru WA setelah diupdate ya Bisa dicoba langsung Jadi akan saya kasih tau untuk kalian yang belum mengupdate atau belum tau Fitur terbaru WA hari ini ya Yang pertama yang ini sahabat Kita langsung cek saja Kita buka WA Untuk yang pertama kita klik panggilan Nah dulu kan tidak ada seperti ini ya Buat tautan panggilan Sekarang bisa sahabat ya Sahabatku bisa klik saja ini Dan sahabatku bisa salin link ini Kita klik untuk salin tautan Atau bisa bagikan ke tautan atau kirim tautan via WA Sama saja ya ini ya Bisa kita salin Kita klik saja Sudah tersalin link tersebut ya Tinggal sahabatku Menggunakan jenis apa ya Video call atau panggilan suara Tinggal ada pilihannya ya Silahkan dipilih saja Nah ini gunanya untuk meng-share link Untuk di grup-grup atau di teman kita ya sahabat Ini yang pertama Untuk yang kedua yang fitur terbaru kedua kita klik untuk titik tiga diatas Disini klik saja setelan Klik saja akun Nah dulu kan disini tidak ada notifikasi keamanan ya Sekarang ada Ini gunanya kalau sahabatku mengaktifkan fitur ini Jadi semua chat dan panggilan anda bersifat privat ya Jadi tidak ada seorang pun yang tahu chat dan panggilan anda ke pihak ketiga ya Walaupun pihak WA nya sendiri terkadang tidak akan bisa ya Saya sarankan untuk sahabatku bisa diaktifkan saja untuk fitur keamanan ini Ini yang kedua Terus yang ketiga Kita masuk di privasi Nah terakhir dilihat dan online Nah dulu kan tidak ada tulisan tidak ada ya Ini adalah tambahan ya sahabatku ya Fitur baru Bisa klik tidak ada Jadi sahabatku tidak akan bisa terlihat online ya Walaupun sahabatku membuka WA terus-menerus ya Nanti sana saat membuka WA sahabat itu tidak ada tulisan online Ini yang ketiga Untuk yang keempat ya Keempat Foto profil semua orang Sahabatku bisa klik saja tidak ada Padahal sahabatku memasang foto sahabat ya Jadi tidak ada orang pun yang tahu saat sahabat mengganti foto profil ya Silahkan dipilih sesuai keinginan sahabat ya Bisa klik tidak ada atau semua orang Dan juga info tidak ada juga bisa ya Untuk info ya untuk terakhir kita dilihat itu kapan ya Jadi sahabatku bisa buat tidak ada ya Untuk terakhir dilihat kan ada kan Saat sahabatku membuka HP itu ada jejak sahabat kan Terakhir dilihat ya sahabatku bisa menyembunyikannya dengan tidak ada Ini sahabat Terus untuk yang terakhir yang fitur baru itu Bahasa aplikasi sahabat Jadi kita bisa mengubah bahasa aplikasi WA kita Contoh seperti ini ya saya akan membuat Bahasa Bahasa ini sahabat ya Bahasa Cina ya kita coba ya Mandarin ya Otomatis tulisannya akan menjadi Mandarin semua Kalau bahasa Inggris Tulisannya juga bisa menjadi bahasa Inggris ya Ini banyak sekali sahabat Bahasanya ya Silahkan dipilih sahabat ya Nah dan itulah fitur baru WA update setelah diupdate Ya jadi gitu sahabatku Semoga membantu Cukup sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya